Satu, perbaikin niat. Yang kedua, ingat akan dihisam bahwa keluarga adalah amanah. Dua itu. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, pada akhirnya, rumah tangga adalah beramal soleh. Berumah tangga adalah bagian dari amal soleh. Maka pastikan semua apa yang dikerjakan, soleh, dan diribayu oleh Allah SWT. Seperti Anda sholat, seperti Anda puasa, Anda kan sholat gak mau batal. Baca Quran pengen benar. Seperti Anda baca Quran, ingin benar, berumah tanggalah dengan benar. Seperti Anda sholat tidak mau batal, maka pertahankan dengan baik. Dan perbaiki kalau belum keliru. Kalau belum benar, maka dengan itu, insya Allah, semuanya akan mudah mendapatkan rita Allah SWT. Terakhir, tutup semua persoalan rumah tangga di atas hamparan sejadah. Kalau mau saya berikan rahasia, cepat ya. Tapi ini di antara kita saja, di hari ini. Coba buat mihram. Mihram. Mihram itu tempat khusus. Gak perlu besar. Ya, kecil juga gak ada masalah. Kalau gak ada ruangan, hamparkan sejadah. Sehamparan sejadah. Itu tempat yang hanya digunakan untuk beribadah. Dan berdoa.